Selamat pagi, Sobat Channel Fajin Amik. Jumpa lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mencoba melanjutkan sesi pembuatan akun psikologi, kemudian pembuatan kurs dari psikologi, dan sekarang kita akan mencoba membuat folder di setiap kelas dalam aplikasi psikologi, bagi yang sudah berhasil membuat akun psikologi, dan sudah membuat kursnya. Langkah pertama untuk membuat folder dalam setiap kelas, atau folder di setiap kelas untuk akun psikologi adalah kita buka browser kita, Google, ataupun Microsoft Edge, dan lain-lain, Mozilla, Bing, dan lain-lainnya, silahkan. Ketik saja psikologi, kita enter langsung, kemudian webpsikologi.com kita klik juga, lalu kita login, karena ini saya sudah ada akunnya di sini, kita tinggal klik login saja. Setelah itu, kita akan membuat folder di setiap kelas. Sebagai contoh saja, kita buka kurs yang ada. dalam hal ini, kurs saya di sini akan saya pilih contohnya di kelas 10 MIPA 1. Di kelas 10 MIPA 1 ini, kita klik kurs kelas 10 MIPA 1, lalu akan tampil seperti ini. Bagaimana cara membuat folder? Pertama, kita klik add material. Kita klik add material, banyak pilihan di sini. Lalu kita klik folder, add folder ya. Kita klik add folder, tuliskan apa folder yang mau dituliskan, kalau saya di sini sesuai mata pelajaran, misalkan mata pelajaran PPKN. kelas 10 MIPA 1, misalkan kita disesuaikan saja. Kemudian di sini ada warna folder, silakan saya di sini ambil merah. Deskripsinya, kita tulis saja misalkan, MAPEL PPKN semester 1, atau ganjil. Tahun pelajaran 2020-2021. Di sini ada tanggal, tanggalnya, ya saya isi tanggal hari ini. silakan mau diisi sampai tahun depan, misalkan, silakan atau mau sampai kapan pun, tapi saya di sini memilih untuk dikosongkan. Di sini ada availability, silakan mau dipublishkan, atau tidak dipublishkan, atau publish dengan tanggal tertentu, dan rank data untuk dipublishkan, tingkat waktu, data untuk dipublishkan, silakan. Di sini saya pilih publish atau mempublishkannya, kita buat, atau kita klik create. Kita klik create, kita cek di sini ada tidak, folder yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini muncul. Artinya, pembuatan folder untuk kelas, itu sudah dibuat oleh kita. Di sini, contoh banyak mata pelajaran yang telah dibuat. Ya, di sini saya memasukkan mata pelajaran PPKN, folder mata pelajaran PPKN, dalam psychology. Artinya, ini sudah dibuat, ya. Foldernya sudah dibuat. Untuk mengecek, kita klik saja langsung. PPKN di sini. Di sini kita bisa lihat, setelah kita membuat folder kelas, langkah selanjutnya adalah, Bapak Ibu semua bisa menambahkan materi di dalamnya. Menambahkan materi, ini bisa saja. Bisa dengan penugasan, ad assignment, ad test, quiz, pilihan ganda, ad assessment, ad fill, link, external tools. Kalau Bapak, Ibu, atau semua teman-teman punya link, baik itu blog, ataupun web, bahkan, alamat dalam dunia maya, URL, dan lain-lain, silahkan masukkan di sini. Bisa. Misalkan, mau mengklik dengan, quizis, dengan, Google, form, dan yang lain-lainnya. Ini bisa di sini. Add discussion, add page, dan yang lainnya ya. Tapi umumnya dipakai kita di sini. Add assignment, add test, quiz, ini pilihan ganda nih. Biasanya banyaknya dipilihan ganda. Itu ya. Itu kalau mau membuat materi, quiz, tes, dan yang lain-lainnya, di sini tinggal dipilih saja. Assignment itu penugasan. Tes, pilihan ganda, assessment, penelayan, dan yang lain. Add fill, linkkan dengan materi ataupun link yang berasal dari luar psikologi. Nah, setelah kita membuat folder tadi, dan kita mengecek folder itu apa saja yang bisa kita lakukan, seperti yang saya klik di sini, saya tidak akan masuk ke dalam semua tools ini. Saya tidak akan mencoba satu-satu, karena nanti akan ada sesungguh sendiri. Intinya, setelah membuat folder dalam psikologi, atau membuat folder dalam kelas untuk belajar dalam psikologi, selanjutnya, bagaimana kita meng-copy folder yang kita buat ini ke semua kelas yang diajar oleh kita. Nah, itu. Sekali lagi, setelah folder ini dibuat, sudah jadi, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman atau bapak-ibu semua meng-copy folder yang telah kita buat ini ke semua kelas yang diajar oleh kita. Dalam hal ini, dalam hal ini, saya akan mencoba membagikannya. Langkah selanjutnya untuk membagikan folder di sini adalah kita kembali ke atau back bisa diklik langsung BDR kelas 10 ini yang sesuai kursor sambil menunggu agak sedikit lama nah, di sini kita kembali lagi ke tempat folder yang kita buat tadi nah, di sini ada PPKN sudah tadi kita akan bagikan bagaimana cara membagikan folder yang telah kita buat caranya kita menuju ke folder atau ya folder yang telah kita buat di kelas dengan nama yang tadi kita buat adalah PPKN kelas 10 di sini ada tanda panah di sebelah kanan di sini setelah kita klik akan muncul tulisan-tulisan seperti ini nah, kita pilih copy to course kita klik copy to course di sini sekali lagi kita akan membagikan ke kelas-kelas yang akan kita ajarkan membagikan apa? membagikan folder yang telah kita buat untuk tempat belajar mata pelajaran kita diberikan kepada anak-anak ya, karena di sini sesuaikan mengisinya dengan kelas yang kita ajar ya di sini saya mengajar kelas 10 P1 di folder-nya kita tulis saja di sini bisa ditulis atau tidak enggak apa-apa sebetulnya kemudian kita klik juga 10 IPS 2 ini juga bisa diisi atau tidak silahkan mau diisi semester ganjil misalkan enggak apa-apa setelah itu kita isi kelas-kelas yang kita buat yang kita ajar maaf tergantung jumlah kelas yang bapak ibu ajar atau teman-teman semua ajar saya mengajar di sini cukup banyak ya cukup ya setelah semua dicentang ini dicentang oleh kita setelah semua kelas ini dicentang semua kelas yang kita ajar ini kita centang lalu kita klik copy folder nah ini artinya sudah di copy kelas yang kita buat atau folder yang kita buat sudah kita copy kelas masing-masing kelas yang kita ajar artinya folder yang tadi kita buat pertama sudah membuat folder kita sudah membuat foldernya khusus permata pelajaran yang kedua kita sudah membagikan folder yang kita buat permata pelajaran tersebut ke dalam kelas-kelas yang akan kita ajarkan kepada anak-anak itu saja tinggal ditunggu sudah selesai terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati